Desa paling berbahaya di dunia, berani ujil nyali ke sana, siapa sangka? Desa paling berbahaya di dunia terletak di Tiongkok. Desa Goyol yang di Provinsi Henan terletak jauh tinggi di Pegunungan Taihang. Untuk mencapai tempat ini, pengunjung terlebih dahulu mesti melalui terowongan di sisi salah satu tebing tercuram di dunia, seperti dikutip dari laman liputan 6.com. Terowongan ini dibangun oleh warga Goyol yang di tahun 1970-an, terowongan dibuat untuk mempermudah penduduk ke kota-kota terdekat dari Huxian dan Sinsiang, dibutuhkan lebih dari 13 pria paling kuat di Desa Goyol yang untuk membuat terowongan di ketinggian 1.200 meter selama 5 tahun. Saking tinggi dan berbahayanya, pengendara yang melewati terowongan tersebut menjulukinya sebagai terowongan yang tidak mentolerir kesalahan. Sebelum terowongan itu selesai, desa hanya bisa diakses lewat tangga menuju langit dengan 720 anak tangga yang nyaris vertikal, melansir dari China Highlight, Jumat, tanggal 2 bulan 9 tahun 2016. Desa Goyol yang sendiri terletak 1.752 meter di atas tanah, hampir 1.5 dari Gunung Efres. Desa ini menjadi rumah sekitar 350 orang penduduk, tak hanya rumah, kursi, meja, dinding, dan bahkan peralatan dapur di desa ini terbuat dari kapur. Terima kasih, semoga bermanfaat.